Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Terima kasih atas anugahmu semalam telah melalui Ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Turutilah teladanku Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 4 ayat 16 Adalah fakta bila berteori jauh lebih mudah dibandingkan dengan mempratekannya Akan lebih mudah bagi kita menasehati atau mengajar orang lain ketimbang memberi teladan kepada mereka Sebab dengan menasehati kita hanya membagikan nilai-nilai kebenaran melalui perkataan Sementara dengan menjadi teladan kita harus secara langsung menjadi pelaku dari setiap nilai-nilai kebenaran yang kita perkatakan itu Sebagai contoh Tidak semua orang tua mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya Di satu sisi menasehati anak agar tidak bertengkar Di sisi lain orang tua malah menjadi pelaku pertengkaran setiap kali berselisih paham Jadi sekali lagi menjadi teladan adalah sesuatu yang jauh lebih berat dibandingkan dengan berkata-kata Namun dalam ayat yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini Rasul Paulus justru berkata dengan luar biasa percaya dirinya agar kita menuruti teladannya Apakah Rasul Paulus hanya sekedar berbicara tanpa memberi contoh apapun? Rasanya tidaklah demikian Melalui Alkitab kita mengenal siapa itu Paulus Membaca sejarah perjalanan hidupnya sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Yesus Hingga ia menjadi salah satu Rasul yang fenomenal Membuat kita menggeleng-gelengkan kepala Sebagai tanda takjub akan karya Tuhan di dalam hidupnya Yang tadinya merupakan seorang penghujat Seorang penganiaya yang kejam Seorang pembunuh umat Tuhan Telah diubahkan dan berubah menjadi seorang yang radikal di dalam Kristus Seorang yang berani dan gigi menyebarkan kabar baik Yang di air hidupnya menjadi martir bagi kerajaan surga Dalam waktu yang relatif singkat Paulus mengalami transformasi hidup perjumpaan dengan Yesus Telah membawanya kepada perubahan hidup yang sungguh luar biasa Panggilan keselamatan dari Yesus diresponnya dengan sangat baik Di sisa hidupnya Paulus mengenakan baju yang baru dan menanggalkan baju yang lama Ia tampil sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus Ia sungguh-sungguh menghidupin Kristus di dalam hidupnya Itulah yang menyebabkan Paulus berani menjadikan dirinya sebagai role model Bagi umat Tuhan yang lain Tanpa ada tekanan dari manapun Termasuk tekanan dari dirinya sendiri Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang lain? Mampukah kita menjadikan diri kita sebagai role model Bagi sesama Sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus Anda dan saya tidaklah berbeda dengan Paulus Kita sama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengannya Kemudian dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi role model bagi dunia ini Saat itu Paulus bisa saja tetap beraku kejam dan sadis Meski telah berjumpa dengan Yesus Tetapi itu tidak dilakukannya Sebab ia sungguh-sungguh menghayati kebesarannya di dalam Kristus Jadi marilah benahi diri Bertobat dan berkomitmen di dalam mengikutnya Hayati kebebasan kita di dalam Kristus Dan jalani hidup dengan benar Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih telah memanggil Dan memilikku menjadi teladan bagi dunia ini Mampukanlah aku agar hidupku menjadi berkat Bagi sesama Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton!